selamat menikmati selamat menikmati dengan kendala sinyal atau misalnya jaringan seperti itu tapi gak apa-apa yang penting kita bisa berkumpul pada malam hari ini lumayan dari 3 orang minggu kemarin kita sudah membahas soal mengenai sejarah Pancasila pada masa kerajaan hingga sebelum kemerdekaan pada malam ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Pancasila pada masa kemerdekaan untuk mengingatkan kembali ya untuk materi kita dari setelah UTS hingga nanti menjelang luas saya bagi menjadi beberapa era atau beberapa waktu atau beberapa zaman atau pembagian waktu gitu ya dalam pembelajaran sejarah Pancasila yang pertama dulu itu kita sudah mempelajari era kerajaan lalu pada masa sebelum kemerdekaan dan sekarang itu kita sedang mempelajari sejarah Pancasila ketika masa kemerdekaan nah untuk minggu depan hingga minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah Pancasila pada masa Orde Lama Orde Baru dan Reformasi semoga masih masih sempat ya waktunya hingga menjelang luas nanti berarti nanti kalau luas mungkin setelah pertemuan ke-14 ya setelah pertemuan ke-14 saya memberikan soal luas nah Pancasila untuk era kemerdekaan ini dibagi menjadi tiga ya tiga tiga peristiwa penting yang pertama itu pada sekitar tanggal 6 Agustus ya 6 Agustus itu kita 6 Agustus 1945 bom atom itu dijatuhkan ya di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang menurunkan semangat tentara Jepang dulu ya dulu sekali yang sampai menelan beberapa ratusan atau bahkan ribuan masyarakat yang ada di Jepang ya karena bom atom yang ada di kota Hiroshima tersebut nah sehari kemudian BPUPKI pun berganti nama menjadi PPKI nah kemarin kita sudah membahas tentang BPUPKI ya sampai BPUPKI itu badan badan persiapan kemerdekaan Indonesia nah jadi BPUPKI itu pada tanggal atau sehari setelah kejadian kejadian bom atom di Hiroshima ini mulailah dibentukan suatu badan yaitu PPKI yang dulunya BPUPKI yang menegaskan keinginan dan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia lalu pada masa waktu itu pun bom atom yang kedua dijatuhkan juga di Nagasaki jadi membuat Jepang menyerah kepada Amerika ya dulu nah peristiwa inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mempoklamasirkan kemerdekaan karena dulu kan yang paling terakhir menjajah kita kan bangsa Jepang ya dulu sekali jadi ketika terjadi kekosongan kekuasaan karena Jepang dulu dibom inilah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera mempoklamarkan kemerdekaannya nah untuk merealisasikan tekadnya itu tekad kita ya pada tanggal 16 Agustus ini 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan juga golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat singkat ya nah ini perundingannya ini dulu terjadinya itu pukul 2 hingga 4 dini hari ya karena itu suasananya lumayan genting gitu karena ini merupakan kesempatan kita untuk segera mempoklamirkan kemerdekaan kita ya nah dulu tuh teks proklamasinya itu disusun oleh Bapak Insinyu Soekarno Bapak Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo di ruang laksamana Tadashi Maida ya dulu pasti itu ketika Mbak-Mbak semua juga waktu SD gitu ya pernah mengetahui atau mengenal dulu ketika detik-detik terjadinya terjadinya proklamasi kemerdekaan jadi ketika dotik-detik proklamasi kemerdekaan itu penyusunannya itu berlangsung di rumah laksamana laksamana Tadashi Maida ya dan konsepnya itu ditulis oleh presiden pertama kita Bapak Insinyu Soekarno ya dulu lalu oleh Soekarni nah ini Soekarni ini dari golongan muda yang mengusulkan agar menandatangani dan mengusulkan gitu ya yang dari golongan muda itu Soekarno itu mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu Bapak Insinyu Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia lalu teks itu ditulis oleh Sayuti Malik dan akhirnya isi proklamasi akhirnya kita pun merdeka ya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan isinya itu sesuai dengan semangat yang tertuang dalam piagam Jakarta ya yang kita bahas kemarin tentang piagam Jakarta piagam Jakarta ini terjadi pada tanggal 22 Juni ya 1945 masih pada ingatkan ya Mbak-Mbak semua tentang materi kita yang kemarin tentang piagam Jakarta ini ya ya malah Mbak Marni silahkan nah piagam ini tuh berisi garis besar pemberontakan melawan para penjajah serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia gitu ya ketika proklamasi ini nah piagam Jakarta ini juga kan seperti yang kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya eh selanjutnya sebelumnya diselahkan oleh sidang PPKI ya pada tanggal 18 Agustus 1945 jadi sehari setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 eh 18 Agustus 1945 itu didirikanlah PPKI yaitu Panetia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menjadi pembentukan UUD nah setelah terlebih dahulu dihapus tujuh kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya yang dulu ya yang di piagam Jakarta yang kemarin kita bahas jadi itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa jadi itu menjadi isi dari Pancasila kita ya hingga saat ini silat pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa iya belum diganti Mbak Monika soalnya masih ini lumayan panjang untuk pembahasan kita yang ini ya nah begitu ya jadi peristiwa kita ini dimulai ketika terjadinya kerusuhan atau bom atom yang dicatuhkan di Jepang jadi itu merupakan suatu kesempatan bagi kita bangsa Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia nah lalu ada perundingan dan sehari setelahnya langsung ya pada tanggal 17 Agustus diproklamirkan kemerdekaan Indonesia ya gitu ya jelas ya nah ini peristiwa ketika pada masa kemerdekaan apa hubungannya ya yang berhubungan dengan Pancasila maksudnya nah ini ya jadi isi poklamasinya pada tanggal 17 Agustus lalu yang tertuang dalam biagam Jakarta nah ini yang berisi garis-garis pembekontakan melawan imperialisme dan pembentukan nah ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus ya atau sehari setelah kemerdekaan negara kita ya nah setelah 5 tahun kemerdekaan Indonesia dulu tuh sempat muncul beberapa inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila jadi saat itu tuh muncul ya perbedaan pendapat antara beberapa tokoh yang dikelompokkan itu menjadi dua kubu jadi ada dua kubu dua kubu ya yang pertama itu beberapa tokoh yang berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontak sosial jadi mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau sebuah filsafat sosial jadi ini ya dua kubu yang pertamanya itu memandang Pancasila tidak hanya sebagai kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial bangsa ini bahasa sejermanya ya ini oh NKRI itu singkatan dari negara kesatuan Republik Indonesia lalu kubu yang lain nah ini kubu yang kedua itu berpendapat bahwa Pancasila sebaiknya gitu ya kubu yang kedua itu berpendapat bahwa Pancasila itu sebagai sebuah kompromi politik antara golongan nasionalis netral agama mengenai dasar negara dasar argumentasinya itu faktanya muncul pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI jadi ketika dulu eh ketika dulu itu isi dari sidang BPUPKI dan PPKI itu salah satunya diskusi mengenai ini ya inisiatif dari dua kubu ini jadi pada zaman itu benar-benar merupakan kompromi politik diantara golongan nasionalis dan golongan yang netral agama eh maksudnya antara golongan nasionalis netral agama yaitu Bapak Sidik ya dulu Sidik dan Sultan Takdir Ali Syah Bana dan juga nasionalis Islam contohnya yaitu Hamka Syekh Fuddin Zuri sampai Muhammad Nasir ya mengenai dasar-dasar negara gitu jadi ada yang merasa bahwa bahwa itu merupakan kompromi antara golongan nasionalis netral agama dan ada juga yang merupakan berpendapat bahwa Pancasila itu tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah pisangkat sosial gitu ya jadi ada dua kubu begitu ya nah itu peristiwa ketika pada tahun 1950 jadi dulu juga sempat terjadi perdebatan gitu ya Pancasila juga tidak semulus yang dibayangkan gitu maksudnya Pancasila dibentuk atau dibuat ketika perjanjian atau ketika sidang BPUPKI gitu ya tapi pada tahun 1950 atau lima tahun setelah kita merdeka ada juga beberapa kubu yang ingin Pancasila itu diinterpretasi atau bisa jadi di di kaji ulang gitu isi dari Pancasila tersebut nah kita bahas sekarang untuk sidang PPKI nya ya dulu kan tadi kita sudah membahas ya sidang PPKI itu terjadi pada tanggal 18 Agustus atau satu hari setelah kemerdekaan Indonesia nah sidang ini juga ada fungsinya yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Bapak Insya Sekar melalui sidang PPKI dibentuklah alat-alat kelengkapan negara dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI nah untuk sidang PPKI ini dibagi menjadi tiga sidang yang sidang pertama itu terjadi pada tanggal 18 Agustus dan isi dari sidang atau hasil dari sidang yang dilakukan itu sebagai berikutnya yang pertama mengesahkan UUD dimulai dari pembukaan UUD lalu dilanjutkan pasal-pasal lalu pembelian presiden yaitu Bapak Soekarno dan wakil presiden yaitu Bapak Muhammad Hatta dan lalu yang ketiga yaitu untuk sementara waktu presiden itu didampingi oleh sebuah komite nasional Indonesia sampai terbentuknya DPR dan MPR jadi dulu belum ada DPR dan MPR ya dan yang mendampinginya itu Komite Nasional Indonesia atau KNI nah setelah sidang yang kesatu dilanjutkan dengan sidang yang kedua satu hari setelah sidang yang pertama nah agenda pada sidang PPKI 19 Agustus ini yaitu yang pertama untuk menetapkan wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi dan menunjuk gubernurnya iya jadi dulu tuh hanya delapan provinsi ya kalau sekarang sudah sekitar 33 provinsi ya karena dulu memang belum semuanya tereksplore wilayah Indonesia dan masih kita masih baru merdeka gitu ya jadi belum membagi baginya menjadi beberapa bagian atau menjadi memecah beberapa bagian yang banyak gitu ya jadi dulu masih menjadi delapan provinsi dan menunjuk para gubernurnya nah dan lalu menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya tuh dulu juga hanya 12 departemen ya lalu mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan karena kita juga butuh ya sebagai suatu negara itu dibutuhkan adanya suatu keamanan gitu ya atau barisan untuk menjaga negara kita gitu ya jikalau ada yang menyerang gitu ya apalagi kita masih rentan sekali gitu baru merdeka gitu ya lalu pembentukan komite nasional di setiap provinsi nah ini adalah rincian beberapa nama-nama kabinet atau sebelas kementerian yang baru dibangun atau yang baru dibikin ya ketika baru saja mereka gitu ya yang pertama itu adanya menteri dalam negeri menteri buah negeri kehakiman nah ini menteri pengajaran itu menteri pendidikan ya Kihajar Dewantoro ya ini sangat terkenal ya sebagai bapak dari pendidikan Kihajar Dewantoro lalu menteri pekerjaan umum menteri perhubungan menteri keuangan kemakmuran kesehatan sosial lalu keamanan rakyat dan menteri penerangan mungkin kalau penerangan sekarang menteri sumber daya dan energi seperti itu lanjut nah dulu juga yang dibentuk itu kan baru 8 provinsi ya nah 8 provinsinya itu terdiri dari sebagai berikut adanya provinsi Sumatera Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur jadi emang kalau untuk Pulau Jawa ini sudah dibagi ya untuk 3 bagian gitu ya antara Barat Tengah dan Timur lalu untuk Kalimantan terus sekarang Kalimantan untuk Sulawesi lalu Maluku dan Provinsi Sunda Kecil gitu ya jadi dulu baru 8 provinsi nah setelah diadakannya sidang yang kedua ya membangarnya jadi dari dulu juga Jawa sudah dibentuk gitu ya dan memang dari dulu juga Jawa itu menjadi pusat pemerintahan ya gitu tapi pusatnya dulu memang sudah ada di Jakarta gitu ya tapi sempat ya dulu tuh kalau tidak salah ibu kota negara kita itu dulunya sempat mau Jogja gitu ya tapi diganti untuk menjadi Jakarta karena memang pusat dari segala pemerintahan atau pusat dari segala kegiatan kita itu memang dari dulu sudah ada di Jakarta gitu nah ini ya setelah diadakan sidang sidang yang kedua lalu diadakanlah sidang yang ketiga nah untuk apa sidang yang ketiga ini atau agendanya nah ini dulu tuh sidang yang ketiga itu untuk dibentuknya komite nasional nah apa sih komite nasional indonesia itu komite nasional indonesia adalah badan yang berfungsi sebagai DPR gitu ya dulu tuh sebelum diselenggarakannya pemilu nah KMIT ini diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo nah anggota KMIT dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 jadi dulu sebelum ada DPR itu namanya KNIP ya tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan namun kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif jadi itu pada masanya ya dulu sebelum ada atau sebelum dibentuk DPR begitu oh iya ini agenda sidang PPKI itu yang ketiga diadakannya pada tanggal 22 Agustus 1945 lalu yang kedua agenda dari sidang ini yaitu dibentuknya tentara kebangsaan nah BKR ini dibentuk sebagai badan penolong korban perang atau BPKT pembentukan BKR ini membuat para pemuda kecewa sebab usul pembentukan tentara yang mereka sampaikan kepada presiden dan wakil presiden ditolak dan akhirnya sebagai gantinya presiden membentuk BKR lalu yang ketiga agenda yang ketiga yaitu dibentuknya Partai Nasional Indonesia nah pembentukannya itu dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia atau partai tunggal jadi sebelum seperti sekarang ya kita menganut multi partai atau lebih dari dua partai dulu kita sempat menganut sistem satu partai nah dalam perkembangannya itu muncul maklumat pada tanggal 31 Agustus 1945 yang memutuskan bahwa gerakan persiapan dan persiapan partai nasional Indonesia itu ditunda dan segala kegiatan dicurahkan ke dalam komite nasional nah sejak saat itu gegasan satu partai tidak pernah dihidupkan lagi jadi dari dari saat itu diganti kita menjadi menganut multi partai tapi dulu juga sempat kita juga kalau banyak partai itu paling yang baru muncul itu hanya Golkar ya Golkar dan PDIP itu yang memang dari dulu sudah berdiri kalau misalnya sekarang sudah lebih banyak untuk partai partainya malah pada waktu saya jaman masih SMA partainya itu banyak sekali sampai pemilihnya juga bingung karena saking banyaknya sampai ada partai yang beragama juga macam-macam gitu ya untuk calon anggota legislatif jadi saya juga dulu sempat pas pertama kali bingung gitu ya maksudnya memang kurang gitu ya untuk sosialisasi mengenai visi dan misi tiap partai dulu ya karena memang kita sebagai milih ini agak melenceng dikit ya kita sebagai warga negara yang memiliki hak pilih itu memang diwajibkan ya untuk mengetahui dulu gitu apa dan seperti apa gitu yang akan kita pilih jangan sampai menjadi seseorang yang golput gitu ya atau merasa apatis dengan masa depan bangsa Indonesia gitu ya jadi ngerasanya ah gak akan ada yang bener siapapun pemimpin pasti mereka korupsi gitu memang ya memang kenyataannya banyak tapi ya kalau misalnya kita semua berpikir seperti itu maka negara ini tidak akan menjadi lebih baik gitu jadi angka baiknya sebelum kita memilih juga kita kenali dulu calonnya lalu partainya itu calon kalau partai juga memang tidak terlalu mendominasi ya maksudnya tidak mendominasi menjadi alasan gitu tapi untuk calon pemimpin kita mesti tahu gitu ya latar belakangnya gitu lalu track recordnya atau riwayatnya gitu apakah dia pernah ada riwayat jelek atau tidak gitu ya jadi kita gak akan salah pilih gitu jangan sampai yang memimpin negara ini seseorang yang salah gitu seseorang yang sebenarnya tidak berkompetisi berkompetensi gitu untuk memimpin negara ini gitu ya itu agak sedikit sedikit menimpang ya dari materi gitu ya lumayan untuk mengingatkan gitu ya nanti untuk pemilu-pemilu jangan sampai menjadi seseorang yang golput gitu nah merdeka gitu ya dulu jadi hingga akhirnya kita pun menjadi bangsa yang merdeka dulu ya nah begitu untuk materi malam ini hanya hanya sedikit ya karena om mbak monika golput terus ya kenapa mbak ngerasanya ah gak ada yang bener mungkin ya atau apatis gitu ya merasanya kayaknya apapun yang saya pilih sepertinya gak ada bedanya gitu ya gak pengaruh gitu ya oh gitu ya gak dapet surat coblos iya gitu kadang-kadang juga suka gitu ya ada oknum-oknum yang yang gak tau juga sih gak gak seuzon juga gitu tapi kadang ada oknum-oknum yang dengan sengaja meng apa ya mengurangi surat hak pilih gitu jadi iya gitu ya kadang seperti itu ya gitu ya apalagi sekarang diem disini ya diem di taiwan jadi gak gak sempet nyoblos ya pasti tapi waktu pas pemilihan presiden dulu-dulu bamba nyoblos enggak waktu atau sudah di taiwan atau masih di indonesia oh belum juga ya emang sudah di taiwan ya ya sama saya juga dulu gak sempet nyoblos untuk presiden ya karena saya juga sudah ada disini iya iya ya kalau misalnya lagi disini di taiwan harus datang ke kdei ya ke kantor dagang kdei ya kantor dagang ekonomi indonesia yang ada di taipei itu itu iya saya juga dulu sempet aduh gak bisa nyoblos lagi disini tapi ya sudah dan siapapun yang memimpin semoga saja membawa negara indonesia menjadi lebih baik ya meskipun banyak umur-umurnya ya untuk sekarang presiden yang saat ini begitu ya mbak-mbak semua kalau misalnya mau dibahas soal UTS boleh gitu ya kayak gimana permintaan aja gitu kalau misalnya merasa butuh untuk dibahas gimana atau tidak usah iya ya tapi saya belum mempersiapkannya ini mau bahas mau bahas tetap kita masih punya waktu 10 menit sebentar sebentar lihat dulu untuk folder minggu depan saja lah untuk membahasnya karena saya harus buka-buka dulu buka-buka nge-brok nge-brok-nge-brok folder-folder yang ada gitu ya jadi untuk malam ini saya hanya akan saya hanya memberikan materi mengenai sejarah Pancasila gitu pada masa atau pada masa era kemerdekaan nah dulu nanti untuk minggu depannya untuk tanggal berjanuar ya minggu depan kita akan membahas pada masa Orde Lama dan Orde Baru nah itu lebih lebih bergojolak lagi gitu ya karena kan kalau pada masa kemerdekaan semuanya lagi euforia gitu lagi seneng-senengnya untuk pada masa kemerdekaan nah setelah oh iya tahun baru ya dibahasnya siapa ya Pak Budi itu Mbak Monika oh sempat mendapatkan materi mengenai sejarah Pancasila oh hak asasi manusia oh Pak Budi Utomo iya saya suka lihat di Facebooknya tapi kurang tahu ya jadi ini ini sudah pernah dapat materi mengenai sejarah Pancasila atau hak asasi manusia oh belum oh iya gak dikhawatirkannya sudah gitu tapi gak mungkin ya kalau misalnya sudah masa petugas atau perancang kurikulumnya membuat yang lagi iya soalnya ya gitu kalau misalnya di modulnya itu hanya sekilas gitu untuk sejarah Pancasila oh gitu ya oh memang belajarnya itu tetap muka gitu ya atau memang seperti sekarang pakai wizik terima kasih hmm gitu ya sempat ya disuruh untuk presentasi iya saya ini mencoba untuk memang menjabarkan materi untuk sejarah Pancasila ini karena apa yang ada di modul itu sangat terbatas gitu ya jadi memang butuh untuk di eksplor lagi makanya saya menjelaskannya juga lumayan detail gitu jadi tidak hanya untuk satu-satu gitu dan memang merasanya itu materinya kurang gitu apalagi untuk semester depan saya sudah pernah bilang ya semester depan kita hanya memiliki materi untuk mengamalkan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari gitu ya hanya itu gitu semester depan ya mungkin nanti saya improvisasi lagi yang sekiranya memang butuh untuk disampaikan gitu ya kalau untuk nilai ya nilai ya nilai ya oh iya saya lupa kalau untuk nilai memang sih saya sudah mengkoreksi gitu ya jadi saya akan memberikan atau memberitahukan kisaran nilainya ada yang bagus banget terus ada yang kecil gitu nilainya itu juga aneh gitu kok ada gitu yang segini kok bisa atau mungkin ada kekeliruan gitu ketika mengisi soal atau memang gak baca PPT-nya gitu kan kebanyakan yang keluar juga gak jauh-jauh gitu ada yang nilainya tuh kalau gede tuh paling gede 9 kalau paling kecil itu ada yang 4 4,5 itu juga aneh gitu kok bisa ada yang ada yang 4,5 gitu tapi ya jangan khawatir gitu ya kalau misalnya ada yang kecil gitu saya juga tidak tidak hanya menilai dari UTS dan UAS ya seperti yang iya nanti saya aduh gimana ya saya kasih range-nya aja lah kalau misalnya untuk tahu nilai individunya nanti aja lah ya barengan sama UAS pokoknya gitu yaudah nanti kita bahas lah ya soal UTS-nya cuman saya tuh aneh gitu wah kok bisa gitu ini mungkin ada kekeliruan atau gak gak ngateliti mungkin ketika menjawab soal-soalnya iya gak apa-apa saya juga kalau misalnya ada yang nilainya kecil gitu ya gak apa-apa lah maksudnya saya juga saya juga tidak menilai hanya dari UTS dan UAS aja gitu kehadiran juga saya jadikan pertimbangan gitu ya jadi jangan khawatir gitu iya gak apa-apa namanya juga belajar ya proses belajar itu tidak hanya hasil akhirnya aja gitu silahkan ada yang mau ditanyakan lagi waktu kita tinggal 3 menit malam ini materinya singkat ya saya saya gak mau ngasih materi gitu jadi emang sudah direncanakan malam ini gak usah terlalu banyak materi gitu karena merasanya malam kemarin lumayan lumayan banyak sudah mau apa sih kita membahas soal gitu membahas soal yang ya lumayan terus materinya juga karena sejarah ya yang namanya juga sejarah ya cerita gitu jadi sekarang saya hanya memberikannya yang simple aja eh bukan simple sedikit aja hanya 13 slide untuk malam ini begitu ya